Kalian tau kan, kalau guru-guru PPL itu, berarti mahasiswa semester 6 atau semester kecil? Iya, betul. Kayak magang, kayak magang. Di masa aku tidak ada, saya tidak tahu saya guru PPL. Kita, saya guru honor. Anda kan masih Soeharto. Enggak, 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 enggak. Sebenarnya saya ceritain nih, sekolah apa ini? Yang terjadi, Yaudah, Yaudah. Yaudah, Yaudah. Yaudah, Yaudah. Albedah. Albedah. Tidak patut di contoh juga teman-teman namanya ibu kan. Dan di depan guru itu, waktu ibu bilang, kamu di-score 4 hari. Terus ibu kuliah. Anak kantek. Bersama telah dilewati, bersama telah dilewati, bersama telah dilewati. Setelah di jalani, aku di sini, dan bersamamu, itulah ikat janji. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkanku selalu bersamamu, kasihku padamu. Kasih kepadamu, kasihku padamu. Kasih kepada daerah istimewa. Dari daerah istimewa ke daerah istimewa. Dari istimewa apa? D.I. Jogja. Sama satu lagi, D.I. Bukan yang paling ujung, yang paling ujung, Sumatera. Kan daerah istimewa juga, itulah. Yang paling ujung, Sumatera, yang paling ujung, Sumatera, yang paling ujung. Dia ini dari daerah istimewa ke daerah istimewa. Untuk yang teristimewa. Untuk yang teristimewa, memang. Lanjut sudah, bicara apa ke sana, Kak. Sup Topi mana? 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 Ini tuh. Sabar. Kok jadi kopo kepala topi? Kepala topi? Kepala topi. Sama gini karena cinta. Siu ada. Eh, lagu-lagu itu enak-enak ya? Tapi maaf, Cik. Dan seharap sayang, tolong coba ku dengar. Saya lihat nih, kopo model ini. Walaupun kau dulu bilang ikut MTK lah apa segala macam. Tapi kopo model pasti kau mau lawan yang guru juga ya? Saya termasuk yang dekat-dekat dengan guru. Tapi ada beberapa guru yang memang menjadi musuh guru-guru lain dan juga saya. Iya. Tapi kalau guru-guru jahat itu, itu saya justru dekat. Karena kemarin itu sempat viral tuh. Yang di NTT kalau tidak salah itu. Padang mungkin? Yang dia pengguru kunci motornya dong kasih sembunyi. Oh, baru dong lempar-lempar? Nomor lempar. Tapi kita tidak tahu ya kejadian sebelumnya itu apa. Karena ada yang bilang, karena gurunya itu otoriter terhadap OSIS. Oh. Jadi tidak mau secara pemilihan langsung tapi ditunjuk ke OSISnya. Entah bagaimana, saya tidak tahu. Tapi kejadian video itu yang muncul adalah motornya kuncinya disembunyikan atau dilempar-lempar. Marah. Dilawan gurunya. Jadi gurunya mau ambil kunci dilempar ke sebelah. Oh, gitu-gitu. Iya, gitu-gitu. Dan gurunya perempuan lagi. Oh, itu kurang ajar. Ah, sekarang kau sudah bicara baru kau bilang, ah itu kurang ajar. Baru kau kelakuan bagaimana? Jangan sosok-sosok dewasa sekarang. Aduh, itu kurang ajar. Saya tuh kadang-kadang kalau lihat anak sekolah kurang ajar begitu. Mau marah tapi kayak, ah, kita juga dulu begitu. Ya sudah. Iya sih. Kita juga dulu gitu. Iya sih. Biasa itu. Tapi sejujurnya, kalau saya tidak pernah sampai yang begitu. Yang baku lempar begitu, tidak sih. Begini aja deh. Kita bukan manusia suci. Kita punya masa lalu. Mending mantan bajingan daripada calon bajingan. Wih. Ya dong. Respek abangku. Mending jadi mantan bajingan. Mending jadi mantan. Betul, saya punya motor ini. Tulis deskripsi itu. Saya punya motorola. Halaman. Halaman kan ada persembahan moto. Kalau dengar. Saya pemoto-moto rola. Motorola, iya. Padahal dia pakai simas. Mending, saya tuju tuh? Mending mantan bajingan daripada calon bajingan. Respek suhu. Mari kita lanjutkan ke bicaraannya. Sekarang tidak usah menafik. Mantan-mantan bajingan kita semua disini. Saya adalah yang paling bajingan. Kau bajingan apa? Dalam masalah pendidikan ini. Respek. Yang pertama, karena kau tidak sekolah satu semester. Kayaknya kau cerita terakhir. Saya penasaran dengan kau cerita. Save the best for the right country. Apa? My country. My country. Save the best. The right man in the right place. Save the best for my country. Bukan. For the country. Begin aja. Begin aja. Kita sebut premisnya. Nanti kita tentukan siapa yang duluan. Ya udah. Kau punya keina kalan. Sama guru. Nanti pilih. Kan ada beberapa tuh. Oke. Sebut premis. Ada beberapa premis. Saya punya premis. Premis apa? Bikin guru PPL pingsan. Itu saya premis. Kau bikin guru PPL pingsan. Kau? Saya punya. Saya. Aduh. Pak guru pukul. Aduh. Jahat. Kau punya? Sama. Guru PPL. Kok? Ku kejar. Guru PPL ku kejar. Ini jahat. Ini jahat. Ini jahat. Ini keras. Terus tadi anda sosokan kata. Tapi kan bukan guru perempuan yang ku lempar-lempar kuncinya. Guru laki-laki. Laki-laki sama-sama. Nah kalau saya guru perempuan menangi. Eh pingsan. Pingsan. Kau? Aduh guru baku pukul. Ada beberapa salah satunya. Aduh guru. Jadi guru sama guru. Ada satu guru yang pasti kan begini dengan kita. Kita tidak suka guru lain dong. Pak guru. Tadi dia bilang pak guru. Pak guru pergi shoot. Ikut. Kalau saya ini. Tapi memang betul. Kalau saya ini. Kalau saya ini. Kalau saya itu. Saya ribut dan saya punya wali kelas. Cewek cowok. Suami istri. Wali kelas 2. Wali kelas 1 saja. Satu saja. Bagaimana dengan wali kelas suami istri ini? Tidak bisa. Wali kelas 2. Tidak bisa. Nah saking kurang ajarnya saya tuh. Hmm. Saya punya wali kelas yang suami. Saya punya guru yang istri. Sama salah dengan mereka dua-dua. Oh satu keluar kayaknya. Satu pasang. Satu pasang. Dari mobil Camry? Ya. Bukan. Sudah lewat. Sekarang siapa yang mau duluan nih. Dari semua premisi ini. Siapa yang kita setuju duluan cerita. Saya saja. Karena kayaknya. Kenakalan saya paling biasa. Saya kedua ya. Karena saya punya kenakalan juga biasa. Sudah. Saya ketiga ya. Kayaknya yang berat. Keras berat di mereka berdua. Ini saya nih. Saya tidak terlalu. Saya bilang guru PPL pingsan. Tapi ceritanya sederhana sekali. Oke coba. Jadi. Ini bajingannya. Saya kelas 1 SMA. Ini ibu guru. Saya sampai sekarang mengingat kejadian itu. Minta maaf dulu. Saya masih merasa bersalah. Oke. Makanya kalau ibu nonton ini. Saya minta maaf sekali. Guru PPL saya kelas 1 SMA. Ibu guru ini cantik sekali. Guru PPL. Cantik sekali. Kami laki-laki. Suka lah dengan dia. Guru PPL ini? Iya. Dia mengajar apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jilbab coklat? Tidak. Dia tidak pakai mobil? Tidak. Tidak. Beliau Kristen. Oke. Tapi manis sekali. Oke. Dan tutur katanya lembut. Indah. Pokoknya bagus sekali. Cara mengajar bagus. Orang Rote. Saya kurang tahu dia orang mana. Tapi kanya orang Rote. Tapi putih, rambut, lurus. Kayaknya orang Rote. Tutur kata bagus, mengajar bagus. Pokoknya cantik. Iya. Cantik ini. Kanya berapa tuh? Lebih banyak dari. 53. Cantik. Cantik. Kalian tahu kan. Kalau guru-guru PPL itu. Berarti mahasiswa semester 6 atau semester 3. Iya. Betul. Kayak magang. Di masa aku tidak ada. Saya tidak tahu saya guru PPL. Saya guru honor. Tidak ada guru. Anda kan masih Soeharto. Tidak ada. Jaman sekolah rakyat itu. Betul. Tidak ada guru PPL. Lulusnya. Lulus SPG langsung jadi guru. Memang tidak ada PPL-nya itu. Dia pernah jadi SPG. Tidak. Sekolah pendidikan guru dulu. Oh. Lulus dari sekolah pendidikan guru itu setara SMA. Langsung mengajar itu. Terus? Inilah latar belakangnya. Makanya cantik sekali. Bayangkan mahasiswa semester 6, semester 7 ini. Datang mengajar kelas 1 SMA. Cantik sekali. Mengajar bagus. Jadi. Karena dia mengajarnya enak. Dia cantik juga. Kami aktiflah. Aktif itu dalam hal bertanya. Caperlah. Caperlah. Apapun. Kami tahu sebenarnya. Tapi kami. Perpertanya saja dulu. Perpertanya saja. Pokoknya intinya. Nah. Terus. Berengsek. Tapi kami tidak sempat kentut begitu. Oh tidak sempat. Tidak sempat. Itu bukan kentut. Itu pantaloban terobek. Saya baru bilang slogan tadi. Mending mantan bajingan daripada calon bajingan. Itu pinggir-pinggir. Lebih kis. Kayaknya kis adik sih. Menjurus kesana. Terus. Kami aktif. Cuman aktifnya ini. Namanya orang capek. Terlalu aktif. Jadi kondisi kelas jadi teribut. 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 Teribut lah. Artinya dia menjelaskan. Baru sepotong. Kami sudah bertanya. Terus ketawa-ketawa. Kami sudah bertanya. Dan saya yakin sekali. Karena saya juga pernah PPL ya. Saya yakin sekali. Di posisi itu. Dia tahu bahwa kami. Ini main-main saja. Dia lapor ke guru pamongnya. Guru Mbak Sunesya aslinya kami. Dia lapor. Pertemuan Mbak Sunesya yang berikut. Dia tidak mengajar. Guru pamong masuk. Marah kami semua laki-laki ini. Marah hukum berlutut. Di depan kelas. Akhirnya kami semua sepakat. Setelah pelajaran Mbak Sunesya selesai. Kami sepakat. Sudah ya. Tidak usah cari-cari muka lagi dengan dia. Kita maksudnya mau bikin suasana kelas happy. Apa segala macam. Dia malah ngambek. Dia malah lapor. Tidak maksud untuk mengganggu. Ya walaupun memang tidak maksud untuk mengganggu. Tapi mungkin dia merasa itu terganggu. Iya. Tapi intinya kami itu karena caper. Puber ini. Nah. Akhirnya kami sepakat. Oke. Kalau dia mengajar. Sudah tidak usah ribut lagi. Diam saja. Bertemuan berikut. Guru pamong sudah tahu kan. Bertemuan sebelumnya sudah marah-marah kami kan. Guru pamong ikut. Duduk di belakang. Dia mengajar di depan. Sepanjang 2 jam pelajaran. Tidak ada satu suara pun yang keluar dari kami. Dia tanya. Mengerti kami suara. Eh kayak gini nih murid-murid anjing nih. Lagi. Lagi gini. Lagi menjelaskan. Lagi. Lagi menjelaskan. Lagi panggur. Lagi menjelaskan. Lagi panggur. Mungkin kimikin si bibirnya yang gue. Lagi panggur. Saya dengar kata-kata. Murid-murid anjing. Jadi saya langsung merung... Langsung pertahanan, beruntuh. Barus saya toleh. Betul anjing lagi. Lanjut panggur. Sikoro. Saya toleh. Mas anjing sih. Kasih suara dulu. Oh. anjing baru berlahirkan anjing baru berlahirkan anjing baru berlahirkan ada anjing baru terlalu lama tidak ada pasang bagaimana? kok dengar hati anjingnya? kok sampai tau segala suara? terus penguruh bagaimana? jadi istilahnya kalau ultrasitali itu adalah treatment silenjos tampa aksi tutup mulut jadi kami diam di ending-ending akhir pelajaran dia menangis dia menangis di depan kelas kami tetap diam kami tetap diam kami diam saja pasang muka diam saja tiba-tiba pingsan di depan jatuh menangis-menangis jatuh langsung kalian panik? kami pikul lah kami pikul lah pikul lah benar-benar benar-benar ini rasa bersalah rasa bersalah tidak mungkin perempuan perempuan yang pikul dong mamat guru pamong juga guru pamong perempuan tidak mungkin pikul kami lah laki-laki kami bertanggung jawab kami pikul saya pikul saya dari kepala sih kami pikul ke UKS dia bangun? pas dipikul itu dia aman? nggak yang tidak tidak pingsan tidak pingsan mereka lagi pikul tidak betul-betul pingsan tidak kesadaran nah sampai kemudian dia siuman kami minta maaf kami minta maaf tapi abis dari situ cair lagi? cair lah terjadilah Membrondum of Understanding diantara kami bahwa dia tahu bahwa kami itu kami itu sayang sama anda kami pengen kelas anda itu aktif apa segala macam karena kami suka cara mengajar anda tutur kata anda gitu tapi anda bikin kami berlutut iya tapi anda pakai lapor dia juga akhirnya paham oh maksudnya kalian begitu saya pikir kalian ganggu-ganggu saya begitu segala macam jangan salah makan kami dengan mahasiswa-mahasiswa yang suka ganggu-ganggu anda itu mahasiswa-mahasiswa anjing iya kami adalah pelajar-pelajar terpelajar bulldog sama-sama jadi begitu akhirnya terjadi akhirnya sepanjang sepanjang dia melanjutkan BPL aman aman kalian kawal ya kami kawal kawal itu pasti keluar dari situ dia pasti menangis lagi tapi harus tidak pikir iya waktu pepisahan sempat dia menangis harus walaupun sempat kurang ajar kalian untuk diamin dia tapi memang itu ibu manis sekali jadi pelajarannya gini-gini ada mengerti? mengerti dong iya diam saja kami diam silent treatment ibu bagaimana mengerti tidak? lebih kayak bawang putih bukan bawang putih bawang busuk bawang busuk nah begitu itu saja saya iya 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 bagus selenjo selenjo stampa namanya selenjo stampa selenjo stampa seluruh itali juga begitu iyo itu bahasa itali seluruh mutrasaita itu silenjo itu silent pokoknya itu 어느 itu dilakukan pras ketika itu dilakukan pras ketika sudah protes-protes-protes ke manajemen tapi manajemen tidak mau berubah mereka akan datang tetap ke stadion tapi 90 menit mereka tidak akan menyanyi satu-satupun tidak tepuk tangan, tidak menyanyi pokoknya kita kalau nonton penonton rame tapi tidak ada suara apa-apa nah itu lagi bikin aksi si Lenzo Stampa Ultras Roma kalau gak salah sempat begitu tapi mereka tidak datang kalau gak salah biasanya datang atau biasa pelati yang si Lenzo Stampa dia datang ke tempat konferensi pers karena dia kesal dengan wasit atau apa dia datang ke tempat konferensi pers tapi ditanya apapun dia diam dia diam saja itu kalau di Italia itu tingkat tertinggi daripada protes jadi kalau sudah protes-protes tapi manajemen kepala batu kita silenzo Stampa saja sudah dan itu sakitnya lebih minta ampun jadi pemain isi gol dia lari ke penonton penonton diam sakit hatinya itu lebih itu biasa manajemen itu 2-3 hari mereka sudah meeting dengan guru PPL yang tadi dia ada di dia juga korban si Lenzo Stampa tapi dia di kupang dia di kupang bikin gol diam saja pasti ada satu sporter lah yang diam-diam iya kan kalau sudah dari dia dari luar negeri nih dia dari luar negeri nih datang beli tiket mahal datang demi nonton pertandingan baru tiba-tiba lagi si Lenzo Stampa jadi selebrasi sendiri lah mantap kok mantap diam mereka mereka diam dibayarkan shhh ada yang datang begini kenapa? si Lenzo Stampa siru-siru-siru GO! GO! terlalu tinggal terlalu tinggal saya pernah momen itu lagi si Lenzo Stampa saya pernah rasakan momen ini iya 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 Persivo Fakfak GO! Persivo Fakfak lawan PSS Sleman GO! BLOCK! BLOCK! eh Persivo Fakfak lawan PSS Sleman saya pernah begini babak pertama PSS menang 2-0 Sleman Liga IPL ini hmm Sleman Padang yang menang iya Sleman Padang juaranya kok Sleman Padang? iya sorry sorry ini maunya PSS Sleman dengan Persivo Fakfak yang juara sorry yang juara Sleman Padang iya saya pikir yang menang Sleman Padang yang main PSS Sleman yang main PSS Sleman main di Stadion Maguoharjo saya di Jogja 2-0 oke 2-0 babak pertama dan kok sendiri nonton? saya dengan BP Rapat Teman tapi BP Rapat Teman ini silenzus tampa dari awal oke tapi kalian mau silenzus tampa juga orang tau ini fang fang iya kita ini keliatan sekali dan kita duduk disamping wah harusnya kok disamping BCS berikada kurvasut yang Sleman punya yang biasa korek-korek nah kita ini di sudut yang sudut-sudut lapangan yang memang kemiringan itu iya 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 nah gitu 2-0 babak kedua saya putih mana sih gol 2-1 kalau bisa berarti 2 sama saya tidak sadar dia putar kibir baru ditendang gol semuanya saya tuh ah Sleman menangis Sleman beda pak kutatulisnya setelah pas turun aja ini BCS liat kita begini saya pernah di momen itu juga Persipura Arema saya nonton di Kanjo Ruhat saya datang tuh saya sedang sekali nonton Persipura Persipura Isi Gol saya nge-Wet teman Arema lah ya salah ini salah tapi memang darah tidak bisa dibohongin itu Persipura Isi Gol kita pasti suka tapi pada masa-masa itu kan Arema juga dengan Persipura tidak ada masalah iya memang tidak ada masalah makanya makanya ada teman-teman yang lain yang nonton pakai bagi Persipura itu tidak masalah tidak jadi cerita guru PL ini sorry sorry BNK nih ini Premier League bro ini tantangan saya saya headliner loh ini sorry ini kita kasih drijing drijing dulu ini terlalu melebar sorry sorry mamat eh saya saya kedua begini saya kedua kau ajak baku puku jadi itu tingkat kejahatan saya sudah pernah cerita belum kalau saya pernah lempar saya punya buku raport ke kepala sekolah belum pernah belum pernah apa ini mending mantan bajingan daripada calon bajingan tapi ini masih bajingan masih bajingan sudah tambah satu kali waktu itu saya kelas 5 SD ini cerita tidak seram kenapa 2 SMA kelas berapa 2 SMP 2 SMP dia sudah lempar lapor memang kurang ajar sabar dulu dengar dulu dia punya cerita dengar dulu dia punya cerita kamu malah kenapa ada yang guru saya ada yang kepala sekolah terus SMP kelas 2 itu kasihan tapi itu beralasan kenapa saya lempar lapor kelepasan begitu waktu itu kelas 2 saya punya nilai matematika dari 10 soal ini ulangan-ulangan ujian akhir dikasih SI 10 soal dari 10 soal itu saya jawab benar semua saya dapat nilai 10 oke saya dapat nilai 10 terus saya punya lempar jawaban itu ditempel di mading untuk semua satu sekolah itu yang kelas 2 perbaikan nilai disitu oke lihat saya punya jawaban baru tulis ulang saya turut kepada guru matematika hah saya punya guru matematika ini ibu guru dia ini ibu guru murid anjing hehehe hehehe sudah nah free from nanti tidak bukan itu hehehe boleh lanjut boleh guru matematika ibu guru ibu guru tanya sudah saya ini matematika saya masuk tirus maksudnya kenapa saya bisa jawab semua karena saya memang paham pelajaran saya belajar juga maksudnya saya lumayan lah kalau untuk hitung-hitungan itu saya dapat 10 kaget bang ini pas penerimaan rapor saya punya teman-teman yang nakal-nakal yang tidak masuk yang apa segala macam yang nyontek dari saya ini nilai 8 nilai 9 baru saya nilai 7 sendiri 7 sebenarnya masih oke lah tidak apa-apa tuh iya tapi saya punya nilai kan 10 taruh di mading semua orang tiru baru saya punya teman yang nakal-nakal yang tukang bolus-bolus juga nilai masih tetap di atasnya saya protes dong iya kayak guru matematika saya protes kayak guru bilang eh memang nilainya sudah seperti itu ibu guru bilang begitu dia punya laki dia punya suami oh siapa wali kelas wali kelas ini guru matematika itu itu depu istri oke ibu guru matematika depu istri iya depu suami wali kelas ibu eh bapak kenapa ini saya dapet protes itu kenapa saya dapet 7 yang lain dapet 8 dapet 9 itu saya punya nilai loh yang dapat 10 mungkin karena yang saya protes depu istri dia emosi ah memang sudah nilai seperti itu saya cuma salin aja masuk ke situ kau punya nilai seperti itu ya berarti memang mungkin kau malas atau mungkin kau terlambat tapi sebenarnya saya tidak pernah terlambat juga kok saya marah 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 saya pergi akhirnya saya pergi ke guru matematika kan itu di ruang dewan guru saya pergi protes itu di ruang dewan guru oke saya keluar sedikit begini saya punya teman-teman sudah terhubung istri karena mereka juga kaget kenapa saya dapet nilai 7 nah ini teman-teman ini mungkin karena abang sekolah di salah tiga 7 7 buton ya di buton ya eh oke lanjut kurang kena sorry lanjut hehehe kurang kena kena tapi apa ya kena tapi itu jokes di waktu suar itu turun mereka pake jokes itu pak karena anda benar 7 jadi anda ini dari salah tiga ya suar itu langsung saya mengundurkan diri suar itu gak bisa nih saya kena jokes-jokes begini ini gak bisa saya bisa menghindar dengan jokes kamu itu suar itu suar itu oke lanjut lanjut saya protes-protes teman ini sudah mulai bukan kompor sih sebenarnya mereka itu lebih kepada menyayangkan dan menyemangati saya oke orang sedang emosi dikasih validasi support support oh ajar ini tidak bisa begini emosi saya sudah mulai teriak-teriak mulai kehilangan ah apa sih kalau begini ini omong kosong kita disini ngapain belajar-belajar baru hanya dipermainkan saja kita punya nilai siapa mongsi sudah emosi kepala sekolah keluar ini kepala sekolahnya kami ini setiap upacara setiap upacara dia kasih pembinaan upacara apa namanya amanat untuk amanat istirahat di tempat siap gerak gerak setiap kali setiap kali amanat amanat itu minimal ada tiga orang yang ditampilin setiap amanat setiap karena apa aja pokoknya dia amanat 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 sekitar 5 menit kamu sini 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 ngobrol ngobrol pokoknya ngobrol istirahat di tempatnya tidak betul pak 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 paling apa namanya terkenal killer killer dulu tuh memburu killer memang dia apa mendisiplinkan begitu jadi kita kalau upacara itu tegang pokoknya jangan sampai kita menguap iya pokoknya di di ruang kepala sekolah ada berapa mayat tuh hehehehe dua hehehehe disimpa hehehe tidak ada mayat lanjut lagi jadi dia keluar dia keluar saya punya teman-teman bubar dia pas keluar kenapa ini berp hari yang super-super tadi ah hari-hari what kembali sekolah berp mereka turun ke bawah ini baru nonton saya di atas teras sedikit iya iya kenapa ha kenapa ribut-ribut disini saya mungkin lagi dibawa apa dibawa emosi dibawa emosi saya khusus saya punya rapor itu yang ada nilai tujuh pak salap di tapi memang ha tidak hantam di kepala tidak didadakannya orang tua tuh saya taruh di kaki memang lempar dia punya kaki sekolah apa ini eh sekolah apa ini tapi itu memang sekolah apa ini kita disini belajar sambil nangis hmm banyak sebenarnya saya ceritain nih sekolah apa ini yang terjadi hehehe 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 buka 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 sepuluh hehehe 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 albedaa hehehe itu 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 saya punya teman-teman tapi dia kaget karena saya kusut rapor bosal lempar dia wih mereka ini pikir Ari kau sudah dapat nilai jelek kau dapat tampil yang lagi hehehe kepikiran kacau sekali hehehe bos kok istilah ditempat salah saja dia tamper aku lempar dia dengan buku ini emosi bursa mengambuh bursa punya teman-teman bursa kasih tabur susut emosi ini apa tidak betul ini praktik-praktik kayak begini untuk apa kita sekolah kalau pendidikan tidak jelas protes dari dulu memang orang ini iya frontal dari dulu makanya dia kelas 2 SMP kepala sekolah begitu apalagi pon Papua hehehe lanjut terus lanjut 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 kok ini panggil saya lagi hehehe terus lempar begitu tapi ini kepala sekolah mungkin karena selama ini dia gas-gas orang terus ketika dia digas ketika dia digas dia juga kaget dia antara kaget tapi eh ada apa kalau ada anak sampai seperti ini kesayang yang saya suka tampar-tampar waktu amanat 3-4 orang 3-4 orang berarti ada sesuatu yang sangat serius serius kalau dia mungkin pagi sarapan bagus itu dia tarik 8 kalau agak lemas-lemas tinggal saja tinggal saja tinggal saja tinggal saja tinggal saja terus apa katanya akhirnya saya tidak dihukum saya tidak dihukum besoknya itu rame di sekolah guru-guru semua guru-guru tabela dua ada berapa saya punya om-om ada saya punya om-om dua orang oh orang kandung orang dalam itu langsung datang dengan dia punya teman-teman guru itu datang ke kelas itu langsung bicara saya Almeida bukan Mr. Satan Mr. Satan Mr. Satan gelarnya dulu Mr. Satan Mr. Satan Mr. Satan Assalamualaikum ada Mr. Satan tidaklah tidaklah Mr. Satan enak-enak-enak saya ajak bicara sama mereka maksudnya ini ada masalah apa oh Bang Ari itu habis lempar tidak langsung pulang tidak langsung pulang kawan-kawan tarik ke kelas tarik ke kelas kasih tenang guru-guru datang yang datang ini guru-guru yang support saya guru-guru yang keras-keras juga tapi mereka ini berteman dengan saya punya om dua orang ini jadi mereka datang tanya-tanya bagaimana sudah akhirnya akhirnya guru-guru itu kayak agak sedikit ribut diantara mereka gak kles gara-gara masalah support ini iya sebagian bela saya sebagian bela saya punya wali kelas akhirnya saya punya bapak dengar mungkin karena dikasih tau sama saya punya om bapak datang di sekolah besokannya langsung menikah kan guru matematika dan wali kelas dia sudah nikah tidak ada pernikahan kan ini Don Don sudah nikah ini saya granat anda saya granat anda bum meledak oke 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 dia datang saya punya bapak datang disuruh ke rumahnya suruh ke rumahnya dia ke rumahnya guru ini disuruh kita urus di sekolah aja maksudnya suruh orang tua menghadap ke guru punya rumah iya jadi saya punya bapak datang ke sekolah dikasih tau selesaikan di rumah aja saya punya bapak datang ke rumahnya dia bilang ini kan urusan sekolah kita selesaikan sekolah aja saya punya bapak emosi ini pingpong ini maksudnya kalau dia oh bukan pingpong itu maksudnya ini skemanya dia bikin tinggung orang balik ini lama-lama saya nangis marah ulang kek bagaimana saya suruh cerita jadi jadi saya punya bapak emosi maksudnya saya punya anak diperlakukan tidak adil saya mau bicara baik-baik dan kalian lari-lari hilang-hilang saya punya bapak bicara dan saya punya om dia bilang kalau misalnya mereka kita mau bicara baik-baik atur kenapa masalahnya sampai seperti ini terpaksa kita pakai cara-cara yang lain ini saya punya om dua di sekolah macam tidak enak hati jangan kita selesaikan baik-baik saja kalau punya bapak sudah emosi sekali sudah kita selesaikan baik-baik saja yuk kita mau selesaikan baik-baik tapi mereka lari-lari terus akhirnya yang terjadi dia ambil solusi saya punya om itu dia diam-diam saya itu kan kelas 2B waktu itu oke mau naik ke kelas 3 itu yang kejadian itu sampai kelas 3 saya sudah itu pada waktu itu saya mungkin juara 6 kah pokoknya saya masih masuk ke 10 besar saya dikasih pindah ke kelas 3C oke saya bilang eh kenapa sama lah dikasih turun kelas ini ternyata mereka atur di sekolah supaya saya tidak perwaklian lagi di mereka itu hmm di wali kelas yang sama di wali kelas yang sama akhirnya aman itu solusinya itu iya akhirnya saya sudah tidak ketemu atau saya tidak harus ketemu jadi udah akhirnya itu lewat-lewat begitu saja hmm saya pikir om ambil solusi parang 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 bukan ambil rapor tipek iya kasih 9 11 mungkin 7 7 kasih tambah 1 jadi 17 17 abang bu mati 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 17 17 abang bu mati 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 17 17 17 apa nepet kenapa langsung dia perambut pilok tapi itu memang saya terbawa emosi sama saya punya tapi abis itu ketemu ketemu kepala sekolah bagaimana kepala sekolah itu dia baik sama saya dia baik abis itu pokoknya saya dengar itu instruksi kepala sekolah kenapa guru-guru ribut langsung cari saya itu karena kepala sekolah dia marah sekali dia marah kenapa kamu perlakukan murid tidak adil dan betul itu memang tidak adil tidak adil dong pokoknya kalau memang ada dia punya standar yang menyebabkan saya punya nilai harus dikasih turun pastikan dia tunjukkan dong iya pasti orang tua datang atau guru-guru temannya datang kasih tau oh ini Ari bolos misalnya oh ini Ari tidak kumpul tugas 5 kali oke jadi memang dia punya ujian 10 tapi dia punya nilai kita nilai-nilai yang ini tidak dapat turun jadi sampai 7 itu kan harusnya fairnya begitu betul terus ini pada akhirnya nilainya berubah tidak tidak juga tidak juga makanya saya sudah dikasih pindah ke kelas C nah sudah anggap aja masalah itu lewat apa yang ingin bang Ari katakan kalau ibu wali kelas sedang menonton saya tidak marah saya tidak marah sekali sudah itu saya masih anak-anak lagu 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 kalau untuk saya pribadi hari ini ya iya makanya hari ini kalau bapak wali kelas nonton hari ini saya mau minta maaf sama saya punya wali kelas dengan untuk saya punya wali kelas dengan saya punya ibu guru matematika saya minta maaf kalau dulu sempat ada kekisruhan terutama juga untuk kepala sekolah mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk guru-gurunya saya untuk kepala sekolahnya saya Allah memberikan rahmat yang terbaik untuk mereka berdua mereka semuanya karena saya juga ingat waktu itu saya masih kecil saya masih anak-anak lah masih sekolah dan mungkin keputusan saya emosional saya masih melihat nilai adalah hal yang harus saya perjuangkan padahal sejatinya manusia tidak harus memperjuangkan nilai-nilai yang terpenting dalam hidup ini adalah amal perbuatan kita bagaimana caranya kita menyikapi orang lain bagaimana caranya kita wali kelas sampai habis ya saya heng, saya heng oke, amin amin coba menangis sekarang menangis waktu itu tidak 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 hanya cari komedi iya tidak cari komedi lebar rapor ke kaki kepala sekolah oke kita cipta lagu kepala sekolah dan betapa menyesat ku hari ini mengingat lemparan buku rapor yang ada nilai tujuhnya itu yang ada tujuhnya itu kenapa dan tarikan teman-teman sekelasku menarik seragamku ke dalam kelasku dan aku pindah ke tiga C terima kasih untuk pelajaran ini udah panjang banget sih udah panjang banget sih S. L. C. P. S. M. P. S. M. P. S. M. P. 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 S. M. P. 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 Tadi, di irama yang tadi tidak apa-apa, ini beda irama Sama kayak tadi yang abdur anjing Jilwab coklat abdur anjing Sudah beda irama itu Konklusi tadi tadi terakhir juga Menurutku juga sampai, eh, ini lama-lama sudah mau bakar ban ini Lama-lama demo ini, kembali ke sekolah demo Oke, oke, oke Cepuk tangan buat Bang Ari, Bagus Bang Ari Pak RT kita, luar biasa Pak RT kita Luar biasa, kalau sudah berlakukan pergerakan dari zaman dia Seminta selanjutnya Balik deh, saya sudah cerita dong Pulang sudah? Kau pulang sana, saya mau kau pun nilain, nam Tidak nongkrong sekali, ya Saya mau gak pulang, kau pun nilain, nam, eh Kau cerita sudah Demar sekarang, selanjutnya sambil tidur dia Aku sudah cerita Kau ajak berkelahi siapa? Bukan saya ajak berkelahi Waduh domba guru Iya, saya pernah cerita di sini atau di mana ya Saya dulu pernah calon OSIS kan Oke Saya pernah calon OSIS Karena mantan wakil kita OSIS Jadi kira satu pemilihan OSIS Saya suara terbanyak OSIS pelajaran merdeka Sekolah kaget? Tidak, OSIS SMA 1 Oke Sekolah kaget, kok bisa anak kelas satu dapat suara terbanyak Iya Oke Akhirnya Dipanggillah untuk ditukar Ini temanmu yang nomor 2 saja yang naik karena di kelas 2 Oke Saya ikhlas saja, oh ya sudah lah, oke Jadi kok jadi wakil ketua OSIS? Saya wakil ketua OSIS Berikutnya pembina OSIS ini saya punya guru yang sangat mantap Mantap ini gimana? Oh, gokil sekali guru ini Contoh Contoh Dari kelas 1, dia mengajar sejar Hmm Dia pun nama Pak Abdon Hegemuk Hmm Pak guru ini setiap masuk ke kelas pakai wik Hmm? Hehehe Kenapa? Tidak tahu, tidak ada alasan Karena ini apa pendalaman karakter? Botak, botak Tidak, rambut normal Rambut-rambut abang tapi pendek, rapi lah Dia suka saja Dia suka saja Dia suka saja Tapi dia pakai wik rambut lurus Wik rambut lurus panjang Oke Nyentrik Kadang dia ikat, kadang dia lepak Emang nyentrik? Nyentrik Oke Dia masuk ke kelas, dia ini gokil karena setiap dia masuk di kelas 1 ini Di kelas saya ini Sepadah gitu Dia masuk langsung dia ambil spidol, tidak ada Selama berikan salam kepada guru, tidak ada Dia masuk langsung lurus, angkat spidol, dia tulis di papan Indonesia Baru dia mulai tanya satu-satu Artinya apa? Wih semua itu dengan teori-teori dari zaman Nusantara ini Wih Nusantara lah Indonesia lah ini Salah Kau Salah Kau jawab apa? Hal yang harus dilawan Astagfirullah lah sih Mulutnya berapa Rupanya aku tadi mikir Indonesia Apa? Apa yang salah? Saya ingat, saya ingat Karena kau bilang tadi dia orang-orang yang bilang Salah, salah, salah Ini parah nih Ini parah nih Ini jawabannya Jawabannya mama Sari Jawabannya mama Sari Tidak apa-apa Tidak apa-apa, ini kan jawabannya mama Kau kasih setup-setup yang dimana kita Wah peluang sekali ini Iya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Semuanya gak memikir Salah, salah, salah Tanya contoh gokilnya apa Salah satu gokil yang saya paling ingat itu Oke Itu kurang gokil Super biasa Guru masuk Guru masuk Kecuali dia masuk Dia kayang Ini dia masuk pak kiri Ini dia masuk pak kiri Guru pejas ya Ini masuk pak kiri Guru pejas masih masuk akal Sampai pagi anak-anak Hari ini kita belajar salto belakang Kenapa bapak guru kayang Oke Salah Salto bapak ini Kenapa saya kayang Gokilnya itu dikisah Gerakan apa ya Dia tulis Indonesia ini Karena semua jawaban salah Sampai semester itu usai Tidak ada jawaban yang benar Dia tidak pernah kasih tau jawabannya Tidak pernah kasih tau Dan tiba-tiba ulangan Sabar, sabar, sabar Kok jawab apa Sabar, sabar Saya jawab Muswantara Sabar Sepanjang satu semester Tidak ada jawaban yang benar Dia selalu masuk dan tulis Indonesia tanya Indonesia tanya Indonesia tanya Dan itu kan cuma 15 menit Makanya saya bilang dia penggokil disitu Dia bukan soal Indonesianya Saya mau jawaban tidak ada yang benar Dia keluar 15 menit Saya lesai jam Kita bermain Ulangan Dia kasih pertanyaan Pertanyaan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Jelas dong Jelas ini 15, 16, 17, 18 Ya 17 dong ini Indonesia Proklamator Indonesia adalah Muhammad Yamin Muhammad Hatta Sudah kita terjawab Pasti tau Ini pasti seratus Saya yakin seratus Tapi seluruhnya remedial Baru dikumpul satu-satu Yang laki-laki Ya sudah 10-10 ribu Surya satu slope Jadi sehingga dia bikin kita remedial Terus? Tapi karena begitu dekat dengan dia Akra Masih Surya Tak Kita lebih belakang Isat rokok Bareng Bareng Gokel sekali Dan dia pembinosis Jadi saya ini dekat sekali dengan dia Saya Masih mengajar sampai sekarang? Pensiun? Katanya masih Katanya masih Gara-gara konten ini Dia jadi dipanggil Oh tidak Pak Guru panggil ini Pak Guru mantap sekali Tidak Tidak Tadi coba sabar Itu dia punya gokil waktu mengajar Iya Tapi ternyata maksudnya saya telah Contoh lain Gokil waktu makan bagaimana? Wah Dia gokil waktu makan? Ya makan-makan saja Oh tidak ada contohnya Gak ada dia makan dur Gak mungkin lewat sini ya Gokil dia makan begini Gokil makannya dia apa coba? Nasi Dicampur dengan sayur dan ikan semuanya Bada ini Seserap Seserap Pas seserap dari pembulu-pembulu Iya Bukan sesu gokil Itu tidak ada yang begitu Gokil ini dia pengajar dia guru Dia guru Nah itu gokil Bukan gokil 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 waktu bawa motor Tidak usah semuanya Dekan-dekan belakang Dekan yang kayak guru penyes tadi Dekan yang begini Tidak Tidak Kita sudah ceritanya Kita sudah ceritanya Kita sudah ceritanya Kita semuanya harus gokil Saya juga ikut main lagi sini begini Oke lanjut Jadi kok akrab dengan dia Akrab Pokoknya anak-anak yang main akal yang baju di luar apa sih mau akrab dengan dia Dia kalau ulangan ini Kalau ulangan Dia menjadi pengawas Dia bilang kau bawa buku ke tidak Tidak Ambil Menyontek Suruh menyontek Gokil Penggur keren Nah ini ada Gokil dalam hal mengawas Mengawas Kan gokil dalam hal mengajar Gokil dalam hal mengawas Ini mengajar kan dia guru Sakit lagi Sakit lagi Sakit lagi Sakit lagi Guru ya fokusnya Dia mengajar Gokil dalam mengajar Mengawas Tidak usah dia makan dia minum Dia berak gokil ke tidak Tidak maksud saya Tidak maksud saya Karena gue bilang pengajar tadi Laba-laba ya Tiap syuting begini Diamar kamar Tidak maksud saya Tidak maksud saya Tidak maksud saya Tidak maksud saya Kau dengar dulu saya Saya itu maksudnya mau bantu kau Karena waktu kau bilang dia gokil dalam mengajar Pras bilang Kau itu memberikan setup yang terlalu Bebanyak peluang Jadi saya bilang Oke gokil yang lain aja Tidak usah lagi Tidak usah masuk di mengajar saja Koko klok Membantu apa itu Membantu bodoh Membantu bodoh Kalian akrab Akrab Saya akrab itu Saya akrab itu Itu set up Kita saya akrab itu ya Kita saya akrab itu Kita saya akrab itu Kau Kau suara terbanyak Kelas satu Ketua OSIS Kelas dua Dia suruh saya Kau maju Ketua Kau maju Ketua Siap Pemilu Pemilu Oke Terus kemudian ada satu pak guru Pak guru ini Satu kelas juga Semua satu sekolah ini juga Kadang-kadang emosi dia Oke guru gokil Sejarah Guru yang satu emosi Satu sekolah ini Apa Kimia Kimia oke Tapi dia Dia ini jahat Darah-darah tinggi Yang tiba-tiba kok tidak ada kesalahan Tiba-tiba dia pukul Oh guru-guru NACL nih Iya NACL NACL Dia pukul itu sampai Garam Banyak garam Iya Dia pukul yang sampai Dekimetar Dia pukul sampai Dekimetar baru diselesai Seperti man Tulang belakang ini Dengkok Ditaro dari belakang Dan pukul ulang Dan pukul ulang Pakai gelas kimia Tidak pakai pukulan Oh Masuk disitu Terus Akhirnya dia yang jadi tim Dewan juri Untuk menilai dari sekian banyak Oh bawas lu Bawas lu KPU Iya yang dia loloskan 5 orang 5 orang ini yang nanti akan Pengumutan suara Ah dia KPU nya lah KPU nya Pengumutan Iya pengumutan Yang ikut berhak Ikut Pil OSIS ini Iya Jadi ketika kita Kesampaikan Pil Ketos Pil Ketos Ah Pil Ketos Ketua OSIS Ketua OSIS Betul Oh iya Mau bazir Terus Tidak saya mau di granat Supaya meledak gitu Disini Kenapa lagi Tunggu nih Kita tunggu sampai habis Lanjut Orang udah lucu-lucu ya Terus Terus Ah iya Terus Kau mengajukan nama Tapi kau tidak masuk di lima misi Belum sampai disitu Oh sorry Saya ini pelagi kampanye OSIS ini Visi misi apa Berarti di lima ini kau masuk Sabar dulu Ini kuncinya disitu Ini masih full ini Semua ini sampaikan Visi misi Baru nanti 3 orang di depan Binatang Dia pilih Iya Oke Sabar Jangan ada lagi kejadian kemarin Yang teman dia yang patung-patung itu Terjadi lagi Kita tanya pelan Dia jawabnya Tidak usah tanya Tunggu dulu sih Lesai Karena aku pertanyaan itu ada Bukan Karena saya tidak mahal Oke lanjut Yang diam-diam tadi apa namanya Selanjut Stampa Selanjut Stampa Ya sudah lanjut Lanjut sudah Hanya selanjut Stampa Iya aku Kan kau yang cerita Kan kau yang cerita Sudah Lanjut Kalau kamu selanjut Stampa Tutup sudah ini acara ini Emosi sekali Kau menangis saja Sudah lanjut Saya Visi misi Visi misi Pak guru ini Pak guru yang emosian ini Dia tanya saya Kau ini tidak pantas Langsung begitu Karena? Kau ini tidak pantas Karena saya pernah pukul kau di kelas 1 Saya berasa Wah kau tidak pernah pukul saya loh Terus saya langsung emosi Di atas ini Preman semua Kelas 3 Kelas 3 ini Oh ini Ini siswa-siswa juga Banyak Banyak ini Keliling Ada 16 orang lah Perwakilan Iya 16 orang Kampanye Iya maksudnya Ini siswa-siswa banyak 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 ini Untuk 16 orang 16 orang ini Kampanye Ya sudah Dan pas bilang kau Pernah pukul kau kelas 1 Saya bilang Saya langsung bilang Oke sekarang kalau Bapak bilang Pernah pukul saya Bapak jelaskan tanggal berapa Minit tidak usah kode-kode Minit berapa Terusak ini Kita mau 50 minit Kau ini Iya 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 Saya sudah mikir apa-apa kok Ini yang kode-kode Begini 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 Sudah masuk Masuk lagi Sudah akhirnya Saya bilang dia Bapak sebutkan kapan pukul saya Karena apa Bapak pukul saya Oke Dia langsung banding kacamata Kamu nantang saya Kacamata pica Pica Dia maju dari depan meja Dia salah lihat orang Kacamata pica Sabar Oke lanjut Saya pakai sovel dulu ya Biar dia tidak masuk Saya pakai Saya gatal ini Oke lanjut Sudah akhirnya Dia marah Marah teman-teman di atas ini Karena tidak suka dia Teman-teman di atas ini Weeey Mamat maju Hajar Hajar dia Hajar dia Hajar dia Saya juga tertantang Saya bilang Loh Bapak jelaskan tidak usah emosi Kamu nantang saya Dia maju Saya juga maju di depan mimbar Wih Dari sana ini Pak guru sejarah ini Lagi begini Dengan wik Melihat lagi wik Oh John wik Dia John wik Wik rambut kan sudah bahas tadi Abdul Abdul Ashad Rahim Him Him Biskit Oke lanjut John wik John wik John wik Dia pakai John wik Kasih puas dia saya sudah Dia pakai John wik John wik John wik Kenurit Kenurit Dia pakai John wik Dia pakai John wik Nanti kasih puas dia saya sudah Serius Dekode saya begini Apa itu maksudnya Suruh maju Pukul Tapi kan ini Tuhan saya Pukul ini langsung Deo Selesai Deo Guru bagaimanapun juga kok tidak boleh pukul dong Tuh Saya tahan Tuh Dia maju Ada guru lain yang akhirnya tahan pak guru ini Sudah Sudah Terus tiba-tiba Dia langsung diskualifikasi saya dari pencolonan Oke Pak guru ini Diskualifikasi Saya juga tidak berminat Lima nama ke luar saya tidak ada Oke Pak guru pembina OSIS ini pas sejarah ini Dia ke kantor Kantor apa? Ke kantor sekolah ini Kantor kepala sekolah Oh iya Maksudnya kantor itu banyak di sekolah Masa dia pergi di dinas kehutanan Bikin apa dari situ? Tidak maksudnya ada Mah? Mau ambil sampel apa? Ada kantor OSIS Ada kantor ruang guru Ada kantor kepala sekolah Ada kantor wakase Tidak Kantor itu sudah kantor itu Satu kantor begitu BK Kepala sekolah Guru-guru Sudah ganti acara ini bukan titik kumpul Abdul versus Mamat sudah ini Tidak maksudnya Tidak maksudnya Sudah kantor orang ingin kemah Dia sudah semuanya emosi Kemudinya berapa jadinya? Juh Tidak jawab saja juga Mat Iya kantor guru Kantor guru Kan kantor guru juga Ada kantor kepala sekolah Ada dewan guru Ada tata usaha Ada tata usaha Nah ini kantor yang mana dulu? Kantor guru Ah oke Terus? Dia protes Kenapa Mama tidak masuk? Dia kan wakil ketosis sebelumnya Dia tanya ke bapak kimia ini Ke guru-guru yang lain Yang lain Ada berapa tuh? 5? Tiga Saya sudah jelaskan dari awal Oh sorry Tiga? Berarti ke dua yang lain dong? Ke dua yang lain dong? Dia tanya Tuhan ini masa sih tiap Ini Dua kata dia tanya Kau juga cerita tidak jelas Sekarang kau bilang lagi tiga Tadi kau bilang yang 16 16 yang calon Tapi saya dengar tadi 5 panelis Tidak Ya sudah Saya salah dengar Ya sudah Oke Ada empat tuh panelisnya Mending kan besok-besok Cerita kalian tiga Saya yang tidak pernah kayak melahirkan Yang nikah Saya tidak pernah Setelah terakhir saja Setunggu Begitu ya? Gak apa-apa Sekarang cerita aja Cerita aja Ada tuh Tiga Guru sejarah datang Sudah ada Panelisnya ada 6 tuh panelisnya Tiga Tapi tidak omong di guru kimia Guru dua munafik ini Dia ini munafik Mentang-mentang ini dia punya saung Seakan-akan paling bijaksana di antar semua Sudah-sudah kita dengarkan 6 Oke Tiga Tiga orang ini Bukan Guru kimia tidak Hanya di dua ini Hanya di dua Tiga Guru kimia dia tidak protes Yang di dua Tiga Guru kimia dia tidak protes Yang di dua ini Tidak tahu mereka ada jumlah berapa Ada guru-guru dalam itu Termasuknya panelis Guru semu terhampar di situ Ya udah Karena ini ruang guru Iya Mau ada guru kimia Ada panelis Ada bahasa Indonesia Matematika BKT Terhampar Oke Ini jelas Ini jelas PPKN sampai PMP juga ada semuanya di situ Udah Mulok Geografi Mulok ada Geografi ada Semuanya ada di situ Oke Intinya protes Tapi saya pengguru PPL tidak ada dong Tidak ada guru PPL di saya Ada yang guru Hono Iya Saya pengguru PPL ada di Kupang soalnya Ada pingsan Ada pingsan Iya Nah itu waktu saya ke luar kalian lagi pikul dari bawah itu Oh iya Makanya saya tidak dengar kok Jadi 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 Lanjut Dia protes Kenapa Mama tidak masuk Iya kenapa Dia kan rezim sebelumnya Maksudnya begitu Saya kan wakil kita OSI sebelumnya OSI sudah tidak bisa calon dong Karena kelas 3 Kok harusnya naik Harusnya saya masih masuk di daftar ini Iya Akhirnya Mamat tolong Akhirnya dong tetap tidak ini Tidak mau kasih masuk Guru lain takut juga Sabar sabar Guru disitu yang panelis ada jawab tidak Tertanyaan ini tadi Saya tidak tahu Yang pasti pokoknya Mamat tidak masuk Intinya saya lur dari jauh Dia masuk di kacau di dalam kelas Selesai dari situ Di ke luar Kok harus disampaikan Ke luar selesai dia panggil saya Mamat sini Sini Kok tidak masuk saya mundur dari pembina OSI Dan kita lalu baku pukul dengan saya mu Saya meras Tuh Orang ini kalau kita lihat Tanpa kekocakan dia Siram John Wick Siram Tinggi besar Kayak Nuris masih disini Kayak Nuris masih ada Kayak Nuris masih ada Kayak Nuris masih tangan tuh Masih Masih John Wick Yang masih tup 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 Dipu anjing Dipu anjing Dipu anjing Dipu anjing Memang tidak Memang dia pengguru gokin sekali Ini guru gokin betul Apa katanya tadi Apa katanya tadi Kalau tidak masuk saya keluar dari ini Kalau tidak lolos pencalonan OSI ini Saya keluar dari pembina OSI Di pembina OSI Saya cabut dari pembina OSI Dan kita baku pukul dengan mereka semua Dan kita baku pukul dengan mereka semua Oke Lanjut Kau bilang fix Dia juga emosi dia kan burui Wih Dia emosi sekali Besoknya Siapa pun sama tidak lolos Lima orang yang lolos pencalonan Keliling kelas kan untuk pemilu Oke Sistemnya itu keliling kelas Oke Oke Di kelas ini pilih siapa Satu, dua, tiga, empat, 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 lima Oke Terpilihlah satu perempuan Oish Terpilih satu perempuan Tidak usah dari pantai di bawah Dia seling bunyikan tuh Wish Tapi kan dia Wish Dia belakang S di belakang Brrrr Gitu Jadi kan S dengan put Jauh bos Ada 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 Pas 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 Itu Terus Terus Sudah masuk akit semua disini Gak enak Tip-tip-tip lagi tuh Tip asap dulu supaya harum Bau kopi Lanjut dulu Sudah Terus satu orang Dia terpilih Terpilih perempuan Dia anak kesayangan daripada pak guru yang kasih gugur saya nih Oke Saya tidak tidak lolos Ya sabar Yang hitung suara ini siswa kak? Guru Guru yang hitung Yang tiga orang ini Tapi melibatkan ke pengurusan sebelumnya Ketua Osis Karena saya calon saya keluar dari Osis dulu dong Betul Yang tiga orang ini Iya ini juga ikut hitung dengan perwakilan Osis lama Oke Akhirnya Nah dia orang yang pertama kali didatangi adalah saya Siapa yang datangi? Guru gokil? Bukan ini Ketua Osis baru Perempuan ini Oh Dia datang dan ditawarkan saya jadi apa? Seksi kebersihan Anggota Saya wakil ketua Osis loh Sebeluga Dia datang dia bilang Mohd saya butuhkan kau di ke pengurusan ini untuk jadi anggota kebersihan Sebelum Tuhan ini Saya turun lapor guru yang satu Guru gokil? Guru gokil Sejarah Pak guru masa saya ditawarkan jadi Ini kebersihan Pak guru bilang? Pak guru bilang Siapa yang suruh kau jadi kebersihan? Saya tidak bilang ini ketua Osis Saya bilang guru yang tadi Oh oke Dia masuk di kelas Gila 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 Memang dia tidak bersih Dia masuk di kelas itu Binatang Dia pukul itu guru Bawa meja Detail Triplex Triplex Kau saya selalu tunggu kau dari lama Depu Gaya Saya gogo Saya lari Ketua minum kopi Saya berokau di atas dengan guru ini Mama Kurang aja Tapi setelah berapa tahun Saya dapat kejadian Saya dengar kejadian yang sama Antara dua pak guru ini Saya selulus ini Baku pukul lagi Baku pukul Gara-gara Pak guru ini Mengajar di kelas sebelah Pak guru ini nih Pak guru apa? Pak guru yang kimia Mengajar di kelas sebelah Oke Di sebelah ini ribut Guru-guru Murid di sebelah ini ribut Kan kelas berdempeta Ya Ganggu lah guru kimia Dia masuk ke Sebelah ini Kelas yang ribut Kelas yang ribut Dia tanya Ini pelajaran apa? Anak-anak dengan gampang jawab Sejarah Siapa gurunya? Pak Abdo Pak Gokin Pak Abdo Hah Kalian sama saya dengkom ke guru Kata-kata Indah Anak-anak lari spring night Tahu pak guru Pertempatan ini kan tidak Anak-anak naik Pak guru Masa dia bilang Tapi itu betul Kalau kau tadi itu aduh domba Itu aduh domba Itu fitnah Dia bilang Kita pakai lakuan sama dengan pak guru Siapa? Kimia Masuk lagi kolong meja Ini bukan kolong meja lagi Darah Lihat si darah Memang Tuh Dari situ dia tidak pernah jahat Guru kimia ini Siap Di pukulan kedua dia tidak pernah jahat Tapi memang gara-gara kal Tapi memang kal Tapi layak Menurutku layak juga Karena dia pukul murid sampai tulang belakang bengkok Pasti ada Dia banting seperti mana Minta maaf sama guru kimia Untuk pak guru Pak guru kimia Yang Tersayang Mungkin dulu saya aduh domba Saya ada Bermasalah sama pak guru juga Tapi semua itu terjadi ketika saya masa kanak-kanak Saya belum tahu mana yang benar mana yang salah Tersayang Karena dia tidak pake bilang masa kanak-kanak Kau masa kanak-kanak Masa kanak-kanak Itu kena kalah Terselua SMA Bapak bulu suramu Yooo Yeay Kenapa jadi Terselua SMA Terselua SMA Saya tidak terima ya Saya tidak terima Masa kanak-kanak Dia bilang Aku juga masa kanak-kanak Itu kena kalah saya pada saat masa kanak-kanak Karena tidak protein Sudah Kau minta maaf sama guru fisika juga cepat Pak guru Semoga tidak terjadi lagi Dan semoga kita semua bisa berubah menjadi lebih baik Antara murid dan juga guru Harus berkesinambungan Harus saling mengisi Ya Nanti kalau pak guru pingsan Ada ablur pingsan Ya Sekarang Oke Man of the best Kau mau bikin apa? Pusat kejahatan tata surya di sekolah Pras Tata 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 Gunggu Gunggu Jadi waktu itu di sekolahku Ada guru PPL Oke Mengajar apa dia? Jadi kita lagi mengajar apa itu Kalau tidak salah sejarah Saya lupa Tapi tidak gokil ya Tidak gokil Karena dia dengar sejarahku Eh dia ngomong sejarahku mungkin ikut-ikut sejarah Tapi aku lupa Pokoknya dia mengajar sesuatu yang tidak tertarik Dia mengajar sesuatu yang tidak tertarik Emang tidak tertarik di sekolah dari SD Ada rutinitas Ada rutinitas SMP SMA SMA kelas SMA kelas Satu Satu kayaknya Kelas satu Ada guru PPL Ada guru PPL Terus dia mengajar Belum masuk Kita belum masuk Terus bentar Aku takut salah cerita Soalnya banyak saksinya waktu itu Oh iya Aku telat masuk Telat masuk Orang sudah belajar Aku emang sengaja biasanya telat masuk Suka cari perhatian Oke Emang Santai dulu di kantin Santai dulu di kantin Jaguan datang belakangan lah Jaguan datang belakangan VJ Betul Sendiri Datang Masuk Dia sudah kesal Mungkin sudah berminggu-minggu Perang aku emang Aneh di kelas Duduk di belakang Bercanda-canda Bergendang-gendang Waktu dia menerangkan Pukul meja Pukul meja Dan dia menjelaskan kau sudah pukul-pukul meja Iya Tapi itu bukan yang Dia lagi menerangkan Hanya senang aja Sambil menemani Oh gitu pelajarannya Mungkin Kalau orang belajar sambil dengan rusuk Sebenarnya kan lebih Lebih enak kan Lebih enak Oh begitu Ceritanya Misalnya Misalnya Dia sudah sering tegur ya Jangan gendang-gendang Kau main kita Betul Tidak tidak Jangan gendang-gendang Siapa apa Saya tahu saya piano deh Susah ngomong sama orang cinemas Ditambah terus Kau tinggal tambah terus Kau tinggal tambah terus Kau tinggal turun aja goblok Terutama lagu Ini pelajaran Ini musikalitas Mamat Kau main tegur terus Tegur terus Cuma dia emang selalu menegur tuh kayak yang Dagunya tuh Agak segini ya Mohon maaf Ini penting untuk saya Dia orang mana? Satu kampung atau orang kota situ? Atau pendatang? Saya tidak tahu Oh kok tidak kenal ini? Saya tidak tahu Dia pimpin dari kampus mana? Saya juga tidak tahu Analas? Tidak Tidak kayaknya Oke Kok tidak ada tahu latar belakangnya Latar belakang dia Karena aku kan jarang masuk Sekalinya masuk ketemu dia Dan Kesar Tapi kalau dia lihat Jangan-jangan dia Rabun Rabun tuh gini Tidak ada Rabun begini? Bisa begini Itu Rabun apa tersedak itu? Tersedak itu Tersedak tadi Terus Terus Kok pokoknya kau rasa nyaman tidak nyaman? Tidak nyaman Terus aku masuk langsung Ke bangku Oke Siapa yang nyuruh kau duduk? Tidak ada disuruh aku mau duduk aja Aku bilang Sini kau Baju masukin Ya nanti masukin Harusnya teman-teman Adek-adek Langsung saja dimasukin Tidak usah Betul Tidak usah Lagi nanti ya Ya udah nanti aja Pusat tata surya kejahatan Agak tinggi dia Ya udah nanti Sudah agak maju Kau melawan ya Gatal pasti kalau begitu Iya Gatal dia Aku juga Gak ada aku melawan Kau aja kurang santai Kau bilang begitu Iya Teman-teman langsung Wey 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 Temanku duduk Santai pas Teman ada yang main gendang tidak? Tidak ada Tidak ada waktu itu Tidak ada Tidak karena dia mau masuk di penggendang Suling waktu itu Suling dia begitu Jadi waktu Emang kenapa? Tidak ada Serius sekali sekolahnya pro sih Tidak ada Ini kan ada DJ kakde Bicara begini Masa sekolah pra Satu segmen yang 40 menit Betul Terus dia nantang lagi kan Bukan nantang Kau baik-baik lah Kalau mau sekolah Kalo perangnya kok begini Kalo perangnya kok begini Kau bisa tinggal kelas Ya sudah tinggal kelas saja Orang sudah pernah? iya udah tinggal kelas aja memang aku pembawaan begitu ke sekolah lah terus kayaknya kalo saya jadi guru juga sih emosi sih emosi, makanya tidak baik teman-teman tidak apa-apa, nanti aja minta maaf sama denger cerita dulu, abang siap gitar abang siap, pake gitar jangan jauh-jauh sini, kok kasih gitar gitu harus minta maaf sekali nih lanjut terus, dia agak dekat sekali denganku makin maju dia, dia duda dia duda sudah sudah ini bodoh macam orang UFC lah sudah sedekat itu terus aku bilang, kenapa ini, kalo mau belajar belajar, kalo gak aku keluar aku bilang, kau keluar aku pukul weh, sepukul aku bilang gitu, abang bilang begitu teman-teman sudah tau peringainya kau ini iya, teman-teman sudah yang weh, weh, santai papa, emang aneh ini anak pak oh teman-teman juga berasa kok aneh bukan cuma guru iya, ini yang ciri liar-ciri liar kan ada disitu juga betul terus, dia beginikan bajuku kalo mau kau duduk, ini dimasukin dulu dipegang dipegang, kupak body contact iya kan, aku tidak mau pukul kau ya kau yang duluan iya, aku tidak mau pukul kau ya kau pukul aku sekali mati kau disini oke terus, karena dia kesal ah sudah lah, tapi bajuku tetap masukin ini, aku tidak mau kenapa? iya, kenapa? tapi kau sadar tidak kalo itu kau salah juga baju di luar di saat itu kan kita masih remaja dia sudah bilang, kan dia bilang tadi dia bilang harusnya memang saya masukin dari awal ini kan kita cerita tentang kita mantan Mbak Jinga tentang kita mantan Mbak Jinga iya kan, terus kenapa aku bilang ha, maju aku, cuma karena aku agak emosi dia, beneran ini anak memukul gentar gentar, kalo maju dia tak gentar maju tak gentar membela yang benar oh maaaang krat kalo maju dia gentar dia gentar terasa, oh takut nih jadi posisinya sudah begini ha, ha, aku kejar kenapa aku kejar sih? kenapa aku kejar sih? kenapa aku kejar sih? terasa sih macam aneh aneh ini periksa dulu ini periksa dulu ini takut serang balik apa tidak ini oh lari, saya makan betul sama aku ini dulu betul macam Mbak Beberenang Mbak Beca-Mita Mbak Beca-Mita gua kejar dia langsung? gua kejar, dia lari? iya di kelas, keliling-keliling meja begitu dia lari? dia lari-lari dengan niat membunuh menerkam ini siapa aku? iya, karena sambil lari itu kan di meja itu kan banyak tip edge dapet ada ini iya, kulempar-lempar ke depan dia lari menghindar kawan-kawan tidak ada yang tahan kau ikut tuh ngejar, jadi semuanya tuh ikutin kelas? iya ya maksudnya banyak chaos kawan-kawan tuh kejar maksudnya mau tahan kau mau tahan ku setiap ketahan ku ini sampai baju-baju itu kancing-kancingnya lepas dia ini lari dalam keadaan takut sekali sama kau takut dong? iya, iya takut itu dia atau dia tidak mau cari masalah? dia takut dia pukul kau, kau meninggal tapi itu kalau tidak mau cari masalah dengan takut tuh ada perbedaan betul dari speed kalau tidak mau cari masalah itu lari tapi kayak eh, masalahnya pelan aja kenapa aku bilang dia takut? larinya itu, ininya begini kalau takut kalau dia lari begini pasti ada keberanian dan menghadapnya membelakai kau iya kalau larinya menghadapi kita dan dia selama lari oh begitu masih ada takut takut akhirnya ditahan sama eh anak-anak anak-anak pas ditahan kaki masih ada tuh aku tendang iya, aku tendang kakinya itu yang dia bilang saya lapor ke kepala sekolah kalau tidak kau yang keluar, aku yang keluar sama-sama keluar saja aku kenapa harus salah satu? masih kok tantang? masih kok tantang? hehehe akhirnya keluar ke kepala sekolah hehehe sebentar kelanjutannya kelanjutannya dia keluar kita di lantai 3 keluar kelas kan? keluar kelas bukan keluar sekolah ya? iya dia keluar kelas dia kayaknya ke ruangan kepala sekolah oh ruang kepala sekolah sesekolah itu kan ada kalau pengumuman tau kan biasanya? iya pakai mic Teguh Prasetyo kelas blablabla silahkan turun turun kemana? ke kantor kan dia lantai 2 lantai 2 iya maksudnya turun ke ruang guru iya ke kantor turun tapi karena itu suaranya keras satu sekolah mendengar ke luar langsung semua melihat apa ini? aku turun karena jam belajar kan? nah itu aku takut karena? karena yang manggil kepala sekolah suaranya kepala sekolah nih betul disebutkan lah nama kepala sekolahnya bu ini memanggil kepala sekolah kita anjing gimana nih? semua orang mati kau mati kau satu kelas sekitar 30-40 orang bilang mati kau mati kau yakini kita keder takut kan? woy aman gak nih ya? aku udah turun aja apaku lari? aku ada niat lari kau turun sambil lari? enggak apaku maksudku kabur kabur kan tadi dia sudah capek lari kejar ke guru ini tidak mungkin dia lari lagi maksudnya lari lagi kayak kepala sekolah dia kejar kepala sekolah lagi kepala sekolah kejar ke guru PPL lagi kepala guru PPL kejar dia lagi bah aku kejar semua semua betul kepala sekolah kejar juga tidak hamdur aduh dia memanggil dia memanggil dia memanggil tolong Teguh Prasetyot turun ke kantor turun ke kantor ruin panggil kau betul kau turun turun dia sudah menunggu kau turun lewat tangga atau kau pakai tali? tangga tuh langsung lompat kalau gak salah breakdance 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 bukan parkour ya apa 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 ini saja penasaran saja basic kan bersama baliklah ke datenglah ke ruangan kepala sekolah di depan itu dia sudah menunggu si guru PPL ini? betul bukan kepala sekolah kepala sekolah ibu kepala sekolah? dengan guru PPL tadi oke mereka berdua di depan ruang kepala sekolah? ibu ibunya sudah begini tangannya betar saya datang langsung dipukul sama? sama kepala sekolah ibu ibu aku tangkis karena itu kencang sekali pukulannya aku tahu kalau tidak manteng dijunjung tangkis mata terlepas kayaknya ini ya tampar ya begini tapi bukan ini ya tapi ini nih pukulan wanita lah ya kan tangkis dia hajar dari sebelah kiri kena masuk oh saya kira kalau tangkis lagi tidak jadi tidak terus terus apu tidak tidak kalau begini lama-lama dia dinin madindi dinding madindi dinding madindi oh dinding madindi baru ibu guru gila dinding madindi haaa dinding madindi dinding madindi buruan ya ini ya orang bsm itu udah begini aduh masih ada dinding orang bsm lagi dinding madindi oh mereka tunggu kamera terima kasih teman-teman bsm oh dia pulang oh ya udah sorry ya teman-teman bsm ya teman ini bsm ini adalah yang support eh tidak support dibayar loh kita oh iya iya tidak perlu di promote sorry sorry terus masuk kan terus kamu kurang ngajar sabar itu dua kali saja sekali iya matak tangkis ini masuk selesai oh saya pikir ada lagi betul terus yang ini kamu kurang ngajar ya lihat rambut kamu merah-merah begini aku bekas bekas kukasi warna-warna gitu oh ada lagi kesalahan bukan cuman baju rambut juga Tuhan rambut juga merah-merah gitu kan terus dia bilang ambil gunting kata kepala sekolah iya digunting bu jangan bu jangan bu kamu sekolah di sekolah SMA terbaik tidak pantas kamu berada disini kamu akan menjadi sampah masyarakat eh betul tidak tidak bro tidak tidak betul sempat saya daur ulang dong bagus 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 karena dia kalau jadi sampah organi manusia kan sampah organi bagus dia daur ulang kamu akan jadi sampah masyarakat kamu tersinggung sedih bukan tersinggung sedih sedih sih itu kalimat yang sedih kalau keluar dari seorang pengajar pada murid itu sedih sekali betul sedih waduh semakin perasaanku adalah aku tidak akan pernah mau sekolah lagi kita sudah tidak suka sekolah ditambah disampahin jadi makin tidak suka tapi mataku selalu ke guru PPL itu matikan kau abis ini gara-gara kau semua ini gara-gara kau semua ini tapi dalam hatiku juga gara-gara baju doang ini kalau aku mengadari kesalahanmu aku mengadari setelah kena pukul swing kiri tadi iya ah tadi jadi tadi saya selalu suka saya selalu suka saya selalu suka saya selalu suka pas ini baru tiba-tiba sadar itu kan itu kan itu kan itu kan itu kan itu kan terus setelah itu setelah itu ya rambut aku digunting aku disuruh masuk ke ruangan kelas BK ada guru BK ada kepala sekolah juga berarti kan sudah berat masalah ini iya kan panggil orang tuamu jangan bu ninggal dari sini nanti ibu anaknya sudah nakal begini mau di scores lagi panggil tetap dipanggil aku panggil siapa yang datang ibu apa ayah ibuku lah tidak mungkin ayah ibuku ya nangis-nangis ibuku mohon jangan dikeluarkan gitu-gitu tidak nangis marah-marah sama aku lah oh kenapa kau begini betul tapi tidak patut dicontoh juga teman-teman namanya ibu kan di depan guru itu waktu ibu bilang kamu di scores 4 hari terus ibu ku lihat anak antek di depan guru guru sekarang kami tahu sumbernya dari mana sekarang kami tahu Astagfirullah tapi saking emosinya ketahuin iya dia menangis aku di sebelah dia dong dia di bangku meja ini meja ini guru mahal sekolah guru BK aku ibuku ada guru PL tadi dan ada beberapa guru oh guru PL juga ada ada kan iya dia korban kan korban kan jadi ibu dengan gini kita tidak bisa menahan si Pras semoga bisa ini berubah 4 hari ke depan jadi 4 hari kita scores gitu yang terasa itu guru PL nya yang pas ibu ngomong pantai aku lihat dia iya meninggal aku habis ini apa pun anak sama ibu sama saja itu tapi lagu guru PL pasti dia takut sekali tuh ibunya begini nih tapi sabar kan cuma 4 hari ini 4 hari guru PL itu minimal kadang 3 bulan sampai 4 bulan betul kadang 6 bulan ketemu lagi tidak tidak pernah ketemu lagi karena setiap pelajaran itu aku tidak pernah masuk oh kau yang memilih tidak mau iya karena banyak banyak malu kau malu ke dia karena menurutku konyol sekali tinggal masukin aja sebenernya kan terus sampai dipukul pas sekolah rambut dipotong ibu menangis-nangis menangis sambil berkata ha ha gitu untuk tidak menyanyi dia itu pantai pantai anak ini anak apa anak pantai langsung sama semua pas gue anak ini anak apa anak ini anak apa anak apa anak apa lagu-lagu-lagu itu tapi menyesal ya menyesal sama perbuatan itu ya ini kelas berapa? kelas 1 berarti ini belum pindah ke Bekasi ya? anak ke Bekasi itu kelas berapa? kelas 2 eh kan tinggal kelas lagi iya ini kelas 1 banyak lah tinggal kelasnya ini kelas 1 yang untuk kedua kalinya atau yang pertama kalinya aku lupa tuh aku lupa karena aku jarang sekali ke sekolah anak PPL ini kau masih ingat namanya? tidak aku jarang sekali mengingat nama guru Rusdi jarang sekali aku sekarang tapi bukan aku merupakan guru ya tapi emang karena jarang masuk sekolah aja teman-teman tapi menyesal ada yang ingin disampaikan mungkin kepada kepala sekolah yang kaget kepala sekolah kepala sekolah yang kaget guru BK yang kaget lalu kemudian guru PPL yang anda pukul terus kemudian tidak dia tidak pukul guru PPL nya dia sledding dia sledding sledding toh tidak ketekan bulat waktu itu dia sledding kotak-kotak om panagung tidak lari 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 bulat oke silahkan di boleh petik saja petik saja kalau itu lebih ke menyanyi ya tadi guru PPL saya sangat menyesal dengan Bapak menyuruh saya masukin baju saya sadar harus harusnya saya memasukkan baju cuman saya cuma pengen cari perhatian saja dengan teman-teman tapi kenapa Bapak lapor kepala sekolah jadi panjang kalau menyesal menyesal saja ya tidak saya salahkan dia lagi harusnya kenapa kenapa anda tetap tidak ikhlas untuk merasa bersalah wey merasa tidak ikhlas rambutku lagi bagus loh waktu itu tidak urusan iya tidak urusan itu masalah rambutnya kamu bagus tapi dia itu lagi shock jati dikejar itu dia lagi pulang itu dia lagi pulang itu dia lagi pulang waktu itu saya pantai menangis bagaimana? aduh dia langsung bergerak kepala sekolah saya dikejar diterang saya youtube sama siapa? Prost 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 tidak kenapa kenapa oke dia bilang saya takut saya dikejar sama siapa? sama siapa? sama Prost kenapa begini? kenapa harus begini? sama Prost ini kejar kejar-kejar apa yang ingin kamu sampaikan sama keluarga dengan penuh penyesalan dong tidak hanya kepala sekolah guru PPL juga guru PPL buat bapak PPL semenjak hari itu saya menyesal dan saya tidak mengulangi lagi di hari-hari ke depan waktu itu sampai kita tidak bertemu lagi karena saya malu masuk kelas dan untuk kepala sekolah ya sakit TV saya waktu itu tapi saya terima karena saya kurang ajar terus juga terima kasih ngotong rambut saya undercut waktu itu agak susah lemahnya untuk ibu BK yang kaget dengar kata Pantai dan untuk guru PPL kepala sekolah dan guru BK maafkan almarhumah ibu saya waktu itu mungkin dia shock dan tidak bisa merem anaknya keterlaluan anaknya keterlaluan saya maaf dan terutama buat guru BK yang astaghfirullahnya kencang sekali waktu itu astaghfirullahaladzim kata ibu itu terus saya minta maaf semoga anak saya penerus saya tidak begitu saya akan kasih tau kalau kamu suruh masuk baju masukkan langsung bajunya kalau bisa masukkan ke dalam tas tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa ini motivasi muda lama ini masukin lima buka begini pakai baju kaos dari dalam buka saya pulang kata bapak saya begini iya bapak saya dulu ditikung begitu nasehat ya saya ingat aduh ya Allah ya tidak baik di contoh juga teman-teman itu masa lalu saya sangat keras kepala sekali dulu iya tapi mudah-mudahan guru akan selalu mendoakan kita yang terbaik iya mungkin kata-kata yang keluar dari mulut mereka kamu nanti jadi sampah masyarakat sebenarnya itu adalah kekhawatiran dia iya dan doa begini terus nah aduh bahaya dan terbukti pras tidak jadi sampah masyarakat sekarang Alhamdulillah Abdur tidak jadi apa tadi kejahatan kayaknya kejahatan iya makanya 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 saya makanya saya bilang saya yang awal saya remeh sekali dia tidak jadi pikul yang teringat dari saya adalah din-din-ba 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 kita semua pernah bikin salah sama guru betul dan buat padun saya pada akhirnya mendalami lagi apa artinya Indonesia tumpah darah ah kalau jawab sekarang juga tetap dia bilang salah tumpah semester depan apa lagi lagu untuk guru? gimna guru terpujilah wahai engkau ibu bapak guru namamu akan selalu hidup dalam sanubariku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu langsung pendek-pendek saja oh ya sudah oh ya sudah engkau sebagai pelita pelita dalam kegelapan bangsa 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 tanpa tanda jasa terima kasih terima kasih terima kasih bapak dan ibu guru terima kasih 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 terima kasih